18 warga di dua desa posisir yang menjadi lokasi destinasi wisata pantai di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dinyatakan positif COVID-19. Tim Satgas Penanganan COVID-19 setempat langsung melakukan lockdown di kawasan objek wisata pantai tersebut dan mengarahkan tiga buah mobil untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Tampak sejumlah petugas dari BPBD Kota Waringin Barat bersama TNI Polri dengan menggunakan unit pemadam kebakaran, melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah masjid dan kantor desa buai dan desa sebuai timur. Kejamatan Kumai, penyemprotan ini dilakukan menyusul ditemukannya sebanyak 18 warga setempat terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua Harian Tim Gugus COVID-19 Kota Waringin Barat, Tengku Ali Syahbana, mengatakan sebelumnya dua desa pesisir yang merupakan lokasi wisata pantai di Kota Waringin Barat ini selalu masuk zona hijau. Namun karena banyak warganya yang terpapar COVID-19, maka Tim Gugus Tugas COVID-19 bersama perangkat di dua desa tersebut memutuskan untuk melockdown desa dan langsung membuat portal jalan menuju desa tersebut. Berdasarkan hasil tracking dan evaluasi epidemiologi kita, untuk di desa sebuai ada terkomprimasi 17 orang atau jiwa, kemudian di sebuai timur ada satu orang, sehingga kebijakan kita di Satgas, mulai hari ini kami memerintahkan Satgas Kecamatan melalui Pak Camat dan Kades untuk menutup berkait dengan apa namanya, untuk manifestasi penyebaran daripada pandemi COVID-19 di sana. Nah, kemudian ruas jalan yang menuju akses ke desa Karanganyar atau apa namanya, menuju arah Kampai Batu, ini juga tadi sore berdasarkan laporan Kades kepada saya, sudah dibikin pos sekaligus di portal. Jadi dengan harapan bagi masyarakat kobar yang berkeinginan ke sebuai untuk sementara ini, mereka untuk sementara ditutup termasuk destinasi wisata yang ada di dua desa tersebut. Saya inginkan bahwa keadaan situasi pandemi di desa kami per bulan Juni ini mulai merambah di desa kami dan kemarin terkonfirmasi tanggal 4. Nah, untuk menjaga itu semua, maka sesuai instruksi, per hari ini tanggal 5 Juni tahun 2021, desa kami dan mungkin dengan desa Subwaya Timur akan melaksanakan lockdown. Dan untuk pintu masuk ke desa dari arah Tanjung Putri, dari Kecamatan Arus Selatan, itu sudah kami pasang pos dan mulai hari ini beroperasi. Jadi itu semua kami lakukan semata-mata untuk memutus semata rantai penyebaran dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Sementara itu, dari 18 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, sebanyak 5 orang dirawat di ruang isolasi rumah sakit karena ada keluhan sakit. Sedangkan sisanya melakukan isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan ketat oleh tim Nakes. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, Ainews melaporkan.